Halo kita berjumpa di dalam gemah Santo Arnobus Janssen Selamat mengikuti Hai teman-teman ketemu Sasa lagi nih Pantun Rohani untuk hari ini Dengan Feby dan Bania di Surabaya Burung kenari berlompatan di dahan Bulunya sangat elok warnanya biru Perlihatkanlah kasih setiamu Tuhan Dan berilah kami keselamatanmu Banyak tanah kosong yang tidak terurus Hanya membelukan penuh semak-semak Maria sulit berjumpa dengan Yesus Karena terhalang oleh banyak orang Sama saudara yang terkasih Pada hari ini Yesus mengatakan Barang siapa melakukan kehendak Bapakku yang di surga Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudariku perempuan Dialah ibuku Semakin hari harus semakin waspada Karena kita belum siap keniu baru Yang melakukan kehendak Bapak di surga Dialah saudaraku Dialah ibuku Sama saudara yang terkasih Pertanyaan reflektifnya adalah Sudahkah kita pantas untuk disebut Saudara Yesus Saudari dan juga Ibu Yesus Sarat untuk menjadi saudara-saudari Yesus adalah Melaksanakan kehendak Bapak di surga Untuk itu Mari dalam kehidupan kita sehari-hari Kita berusaha semaksimal mungkin Melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yaitu melakukan hal-hal yang baik Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Maka kita layak menjadi saudara dan saudari Yesus Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan Supaya kita mampu dan mau melakukan kehendak Bapak di surga Demikian tadi Gemah Santo Arnoldus Janssen Tuhan memberkati Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Santo Arnoldus Janssen Doakanlah kami Berkah Dalam Rahayu Sagung Dumadi Terima kasih Terima kasih Terkadang Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih